Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Tindak Bidana Korupsi atau TPKORJAMBI meninjau bangunan sekolah menegah atas negeri atau SMA N2 Tanjung Jabung Barat pada Jumat lalu. Kepala SMA 2 Tanjung Jabung Barat, Asmaidah, menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi tersebut kepada APH yang dapat menilai kasus tersebut. Proyek bangunan di SMA Negeri 2 Tanjung Barat yang mendapatkan anggaran dana lokasi khusus atau DAK tahun 2022 dengan suak lola tipe 4 yang diterima oleh SMA Negeri 2 Tanjung Barat sebesar 1,7 miliar rupiah untuk membangun fisika. Ini terbagi menjadi 5 unit kegiatan, diantaranya bangunan gedung bimbingan konseling, gedung UKS, gedung lab fisika, gedung biologi, dan pembangunan rehab gelas. Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Barat, Asmaidah, menanggapi atas gedatakan pihak Majelis Hakim PNTP Korjambi saat meninjau sekolahnya. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Majelis Hakim PNTP Korjambi ke SMA Negeri 2 Tanjung Barat, di mana gedatakannya tersebut untuk meninjau secara langsung kondisi di lapangan, di mana dari hasil pertemuan tersebut dihadiri oleh para saksi yang hadir sepuluhnya saat dipersidakan, serta dihadiri oleh terdakwa Yulia Wati, peserta pengacaranya. Kedatangan Majelis Hakim PNTP Korjambi ini dalam rangka sidang lapangan untuk mengecek langsung bukti fisik di lapangannya. Ia mempercayai APH saat ini dapat memperlakukan seadil-adilnya terkait kasus SMA Negeri 2 Tanjung Barat yang ia pimpin saat ini. Kunjungan Pengadilan Negeri 2 Tanjung Barat ini adalah dalam rangka sidang lapangan untuk mengecek langsung bukti fisik di lapangannya mengenai kegiatan bangunan yang didapatkan oleh SMA Negeri 2 Tanjung Barat dalam DAK Tahun 2022 dengan Tiswa Kelola Tipe 4. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Hakim dari Pengadilan Negeri Titikor Jambi di mana kedatangan tersebut tujuannya untuk mengecek langsung kondisi ke lapangan dan di mana di pertemuan tersebut dihadiri oleh para saksi yang telah hadir sebelumnya di persidangan dan juga dihadiri oleh Saudari Yuliawati beserta pengacaranya. Berapa besaran dana DAK yang kita terima di tahun 2022? Dana DAK yang diterima di tahun 2022 itu adalah sesar 1,7 M untuk bangunan fisiknya. Itu berapa titik pembangunan yang kita kerjakan di dana segitu? Ada lima unit kegiatan yaitu pembangunan gedung bimbingan konseling, pembangunan gedung KKS, pembangunan lab fisika, pembangunan lab biologi, dan rehab kelas. Semuanya sudah selesai dikerjakan atau bagaimana? Semuanya sudah dikerjakan sesuai RAB yang ada. Dengan adanya kasus ide, kepala sekolah berharap agar kasus ide dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ditegakkan oleh apara pendegak hukum atau APH. Serta mengharapkan agar pihak pengadilan negeri tipikor Jambi selaku APH dapat menyelesaikan masalah ide dengan baik, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Kemudian sebagai institusi lembaga pendidikan, mengharapkan kepada para pembaca agar lebih literasi dalam membaca informasi atau keteragaan dari suatu pemberitaan. Harapan saya sebagai kepala sekolah bahwa kasus ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ditegakkan oleh aparat hukum. Di mana kami sebagai saksi mengharapkan agar pihak pengadilan negeri tipikor berserta pendegak hukum dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan masyarakat yang membaca berita atau mendengarkan info ini tidak mentah-mentah menelan berita tanpa literasi terlebih dahulu karena tidak semua berita di media sosial berpihak metral. Jadi kami mengharapkan sebagai institusi lembaga pendidikan untuk para pembaca atau pemirsa untuk hobi literasi lagi dalam membaca informasi atau penerangan dari suatu pemberitaan. Terima kasih.